Mengamati bagian-bagian tumbuhan 1. Bagian-bagian tumbuhan Akar, batang, daun, bunga, buah, biji 2. Guna bagian tumbuhan A. Akar, berguna untuk menyerap sari-sari makanan dari dalam tanah B. Batang, menompang C. Daun, tempat memasak makanan dengan bantuan sinar matahari Proses memasak makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis Fotositesis terjadi pada daun berwarna hijau D. Bunga untuk penyerbukan Penyerbukan adalah bertemunya serbuk sari dan putik Alat kelamin betina pada bunga disebut putik Hewan yang membantu penyerbukan Lebah, kupu-kupu, buah, bagian cadangan makanan, biji, untuk berkembang biak Materi pengembangan Susunan dan fungsi bagian-bagian tumbuhan Bagian tubuh tumbuhan memiliki bagian akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji 1. Akar-akar mempunyai susunan dari luar ke dalam yaitu kulit luar epidermis Kulit pertama, korteks, dan silinder pusat Bagian-bagian akar terdiri dari tudung akar, ujung akar, batang akar, cabang akar, dan pangkal akar Fungsi akar bagi tumbuhan adalah A. Untuk menguatkan berdirinya batang B. Menyerap air dan garam mineral C. Membantu penyerapan oksigen di udara pada tumbuhan tembakau Dan D. Menyimpan cadangan makanan misalnya pada tumbuhan umbi-umbian Berdasarkan bentuknya, terdapat dua jenis akar, yaitu akar serabut dan akar tunggang Akar serabut biasanya dimiliki oleh tumbuhan jenis monokotil, biji berkeping tunggal Misalnya, padi, jagung, dan kelapa Ada pun akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan jenis dikotil, biji berkeping dua Misalnya, terdangga, zambu, jeruk, dan kacang-kacangan 2. Batang-batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang ada di atas tanah Serta tempat melekatnya daun, bunga, dan buah Fungsi batang yaitu A. Untuk penyokong tubuh tumbuhan B. Mengangkut zat makanan ke seluruh tubuh tumbuhan C. Mengangkut air dan mineral dari akar ke daun Serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh 3. Daun-daun banyak mengandung zarna hidau yang disebut klorofil Daun dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk Berdasarkan susunannya, tulang daun ada yang menyirip mangga dan jambu Menjari, singkong, dan sejajar, zagung, tebu, padi, dan alang-alang Fungsi daun yaitu A. Untuk fotosintesis, penguapan air B. Pengeluaran air berupa tetesan Dan C. Alat pernapasan tumbuhan 4. Bunga-bunga merupakan alat perkembang biakan secara kawien pada tumbuhan Bagian-bagian bunga meliputi tangkai, mahkota, kelopak, benang sari, dan putik Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan dan putik berfungsi sebagai alat kelamin betina Berikut bagian-bagian bunga A. Tangkai bunga merupakan bagian yang berada pada bagian bawah bunga Tangkai ini berperan sebagai penopang bunga dan sebagai penyambung antara bunga dan batang atau Ranting B. Kelopak bunga merupakan bagian bunga yang paling luar Kelopak biasanya berwarna hijau seperti daun atau berwarna-warni seperti mahkota C. Mahkota bunga terletak di sebelah dalam kelopak dan biasanya mempunyai warna yang beraneka ragam Mahkota bunga berguna untuk menarik serangga lain untuk datang membantu penyerbukan D. Benang sari merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari tangkai sari dan kepala sari Benang sari biasanya terletak di tengah-tengah mahkota bunga E. Putik merupakan alat kelamin betina Pada dasar putik terdapat bagian yang akan menjadi buah dan biji Berdasarkan bagian-bagian yang dimiliki bunga dibedakan menjadi Bunga lengkap yaitu bunga yang memiliki kelopak bunga Mahkota bunga Putik Dan benang sari bunga tak lengkap yaitu bunga yang tidak memiliki salah satu bagian kelopak Bunga Mahkota bunga Putik Atau benang sari bunga sempurna yaitu bunga yang memiliki benang sari dan putik Bunga tak sempurna yaitu bunga yang hanya memiliki putik atau benang sari saja 5. Buah dan biji Buah ada yang berdaging Contohnya buah mangga dan buah apel Buah terdiri atas daging buah dan biji Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik Biji itu berkeping Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2 Biji berkeping 1 disebut monokotil Biji itu berkeping 1 dan 10